PL lo tuh tadi tuh. Oh iya. Gue lalai. Yang lo inget cuma namanya doang kan? Hanya aja gue gak tau. Masa lalai ini sih. Tapi produknya gak lalai tuh. Ceritanya tau ya? Tadi kita udah recording episode ini ya? Maksudnya belum kepencet. Udah kepencet tapi masih sendiri. Masih sanggup? Ceritain lagi. Kita ceritakan lagi dengan moodnya sama. Gue lalai. Judulnya. Temanya adalah perjalanan Injun ke gue lalai. Gue gak tau nih ejaannya gimana. PR deh. Gue lalai itu tulisannya gimana. Ini perjalanan gue berapa. Gue temen satu, temen dua, temen tiga. Satu, dua, tiga. Iya. Itu berempat mau ke... Sebenarnya mau beli tali karamantel. Tari karamantel itu tali buat pajak tebing. Sama repling. Nah itu kita butuh itu. Karena kita penjita alam mau ada kegiatan itu. Dan itu beli talinya patungan itu. Coba dulu patungan karena mahal. Berapa jutaan satu, eh dua jutaan lah. Tari itu dua jutaan, mahal juga tuh tari. Iya, iya. Karena kuat sekali untuk berapa ton di tari kuat. Iya kan. Selamatkan manusia. Buat... Kita nyari... Nyari penyakit. Nyari tubing ya. Maksudnya nyari... Tentangan buat kita. Kurang kerja ya. Udah tebing turun lagi. Tapi buat kita safety. Aman. Maka kita lebih-lebih lain untuk patungan. Iya. Tapi kita dalam perjalanan mau ke Bandung. Kita pengen ke salah satu tempat namanya Gua Lelai itu. Gua Lelai tadi. Karena menurut teman-teman itu guanya keren banget. Karena di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi di dalam gua itu ada sungainya. Dan kita penasaran mau ke sana. Karena perjalanan dari pas udah keluar tol itu naik ke bukit. Dan itu belum ada asfalt. Mobil kita ya terpayang-payang sih. Jalan berbatu-batu gitu ya. Berbatu-batu gitu. Menanjak lagi. Menanjak. Dan pas udah sampai Gua Lelai. Pas kita mau pulang. Kena pepentok. Mobil kita di bagian bawah itu. Ada yang bocor. Pepentok batu. Batu. Pikiran Gua waktu itu. Asnya tuh. Patah. Tapi kata teman Gua. Holi-nya kena. Jadinya mengalir ke bawah. Terus jadinya habis. Oh. Jadi itu harus dimaluketin. Ya itu. Akhirnya mau nggak mau kita bingung kan. Bengkel nggak ada di situ. Mobil udah. Kita sebukit ya. Iya. Mau itu kita nggak bawa makanan. Terpaksa kita nginep. Karena pengen mikir gimana caranya. Kita nginep. Udah. Kita nginep. Nginep di? Di mobil. Udah. Kita kan gelar-gelar. Matras. Seadanya di situ. Seadanya di situ. Ya udah. Kita nginep. Kelaperan tuh. Malamnya. Karena nggak ada makanan. Kita nggak persiapan. Karena cuma mau lihat di situ aja. Nggak mau nginep. Jadi mau pulang balik gitu ya. Paginya kita coba mencari makan. Tapi kita nggak mau pakai duit itu lah. Iya. Duit yang buat beli tali tadi ya. Untuk beli tali. Udah kita cari jalan-jalan. Nah penduduk ternyata di situ lagi. Montong hewan kurban. Oh. Kita cuma bisa lihat. Terus ada yang nanya juga. Ada yang keko juga. Mas bukan lawanan sini ya. Pasti tahu ya. Mereka apa. Satu sama lain. Walaupun banyak. Penduduknya. Kekerabatan mereka tahu. Nah. Pas itu. Ditanya gitu. Ya udah. Kita ceritain tuh. Lagi kesusahan. Gini-gini. Nggak ceritain. Nah udah. Ngobrol gitu doang. Habis itu kita coba. Cari makan. Jalan jauh nggak dapet juga. Udah. Kelar. Kita bilang sama temen-temen. Nggak dapet makanan. Cuma minuman. Nah udah. Air mineral. Itu doang akhirnya ya. Dekatnya minum. Sarapan kita. Gada warung di situ ya. Gada warung. Ya udah. Karena jarang penduduk kali ya. Jalan pendatang. Jadi warung seadanya aja. He-e. Tapi siang-siang. He-e. Kita ngeliat ada penduduk dateng. He-e. Uh kemana itu. Makin deket-deket. Kita lihat. Wah. Dumpeng. Wah kemana ya. Kita datangin acara itu. Aduh. Jalan. Iya. Kita nggak diundang. Biarin aja. Itulah. Teman langsung ke arah kita nih. Ke arah mobil kita. Pikiran kita. Men deket. Wah. Ke ini kali ke atas. Tapi ke atas kemana. Karena yang paling penduduk. Jalanan mau ke hutan. Napain mereka. Udah. Urusan ini lah. Murusan warga situ. Biarin aja. Dater-dater. Mas, belum pada makan ya mas-mas, ngasih kita makan dan tauinnya Tumpang buat kita, mereka ada acara, ingat kita Pas beli makanannya, wah gak mewah aja, kita udah seneng, ini memang banget Tumpang buat makan baru empat, pasti sisa banyak kan, waktu itu seneng banget Ketolong banget, ampun Itu memang kebiasaan mereka kalau ada orang yang baru datang, perdatang Dengan keramahan mereka berarti menjamu gitu? Menurut gue sih enggak, mereka enggak, kita kesusahan aja Karena lu sempet cerita tadi ya? Ya, cerita tadi, mereka kepo Oh lu laper, mencari makanan gak ada Keponya, zaman dulu gak ada kepo ya Maksudnya, keinginan tau mereka berdampak positif buat kita, kita seneng banget Makanya penduduk Indonesia tuh hebat-hebat, jadi ada orang kesusahan mau nolong Akhirnya paginya mereka bikin tumpengan dan bawa siangnya ke tempat kita Bener-bener khusus buat kalian Gue gak tau khusus apa, mereka pasti ada acara mungkin, ada kelebihan Ajak aja tuh, kasih makan aja Saking bayangnya tuh mendatang di jamu sama mereka ya Mak yang bawa itu, lu tahu gak itu ke para desa, ke para RT atau apa gitu? Enggak sih, kayaknya itu penduduk gue gak terlalu mengenalin karena random aja Yang gue liat ada anak kecil beberapa, ada ibunya, ada bapak-bapaknya, ada anak muda tuh Belain tumpennya Anak-anak kecil pada main mobil ya kita biarin aja, kita seneng udah dapat tumpen Isinya ayam, sayur-sayuran, ada gulai kambingnya Oh iya Itu mewah juga Mewah juga, gak mewah aja, kita udah seneng gitu, lu memang gila banget dapat makanan Kata-kata mereka apa tuh pas pertama kali mereka bawa makanan? Nah itu, gak ada kata-kata khusus ini tumpeng dari warganya Enggak ada, kalian belum pada makan, ini makan dulu Oh langsung begitu ya? Iya, makan dulu, kasihan dari semalam belum makan, tahu kita susah dari malam gak Gimana kalian udah kaget ya? Iya Pengumuman kita, makan gak, makan gak, makan gak, makan gak, makan gak, tangannya udah mau nilai Bahar, ya ini cerita gak ada lucu-lucunya Gimana ya? Kita teranggung, terharu dan terkenang buat gue, penduduk Indonesia tuh, wah cukup Apa? Kalau ada orang susah, begitu ramahnya gitu ya Ramahnya, mau nolongin orang kalau lagi orang susah Dan kita sambung tanggung ya, masih tumpeng Iya, masih tumpeng Dan udah kita makan, kita nginep lagi, ya itu makanan bisa sampai malam kan? Iya, tumpeng banget Dan paginya ada dua orang temen kita, beli alat yang susah itu Yang buat mobil tadi Iya Dan siang-siangnya tetap masih besek mereka, makanan tadi Ih, masih besek lagi gak? Iya Iya, kita masih nginep sehari Kita bilang, belum kelar itu mobil Aduh, udah duduk, makasih duduk gue lalai, kalau ketemu Akhirnya pisahnya bagaimana tuh? Pisahnya gue sudah kelar mobilnya Mobilnya bisa, jalan, terus Ke sana cari tau Amin Iya, pamit aja Lalu kita ke tempat yang kemarin potong kurban Ada warga tanya, pak kita mau pamit dulu, ya tau kita Ya, iya pak makasih pak, udah ngejamu Kasih pak lagi gak? Kasih pak lagi gak? Gak, gak Ya, hari udah berusaha baru Berusaha baru Dua hari, ya dapet dua kali tumpeng, satu kali besek Oh besek Amin, pisah, terus ajaran lagi indusin buat tali tadi Tali itu, dan tali itu dapet dan buat kita buat kegiatan Sebenernya sih bukan talinya yang kita bikin seru, tapi perjalanan ini yang bikin gue Wah gila nih, seru banget nih buat penduduk di Indonesia kalau begini Terus, kalau ada yang kesusahan mau nolong, dan itu masih berakar di penduduk kita Di daerah situ aja lah ya, di situ mau ya Ya mudah-mudahan terinspirasi atau emang udah dilakukan penduduk Karena rangking ramahnya ya Indonesia ya begitulah Keponya dia bermanfaat buat orang lain kalau ada kesusahan Keren nih cerita Jun, lu kapan-kapan harus dibikin ini jadi buku atau cerpen Cukur-cukur film ya Film, tapi jangan lagu ya Karena anak sembilan itu tuh biasanya gitu Jawa loat, kemana Jawa loat dijadiin lagu gitu kan Kita di lagu tentang kejadian itu Terus, ujung-ujungnya cuma buat diri sendiri Iya, iya, keren, oke Mudah-mudahan apa ya, ya berharapnya cerita ini bisa jadi inspirasi Biar, apa namanya, netizen jaman sekarang Keponya mereka itu bermanfaat buat orang lain yang membutuhkan kalau ada kesusahan Gak sengaja tuh Pak Sengaja itu, kan spontan sekali kan Iya, itu spontan yang hebat menurut gue Melempat orang yang lagi berkelanaan Dan teman satu, teman dua, teman tiga Siapa tau mau diundang disini ya, untuk cerita Gila, ini aja udah lu, apalagi part-partnya lu cerita entar Iya, detail-detailnya gue gak inget Yang gue inget, gue tuh ya Tidur di alam terbuka dengan bintang dan bulan Keren banget, di kaki bukit Terus, minum segar, mandi segar Karena airnya tuh langsung dari sumber alam Wah, keren banget jalanannya Mudah-mudian kalau nanti lu ada kesempatan balik lagi ke sana Itu alam di sana masih kayak gitu ya Belum ada perubahan ya Takut berubah, takut terkontaminasi ya Karena banyak para wisata yang datang di sampah PL lo tuh tadi tuh Oh iya Gue lalai Gue lalai Ya mulu ini cuma namanya doa kan Ejaan aja gue gak tau, masa lalai ini sih Tapi penduduknya gak lalai tuh Mungkin gue aja yang lalai Nama desanya aja lo gak tau kan Iya, gak tau Yaudah Browsing dulu ya Terima kasih teman-teman Dan dengerin cerita Sam dan Jon